Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kita semua sudah sepatutnya bangga menjadi orang Indonesia karena negara kita adalah negara kedua dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, sekarang tercatat ada 718 bahasa yang kita miliki. Sayangnya, beberapa bahasa daerah sekarang sudah mulai punah karena penuturnya terus berkurang. Padahal bahasa daerah menyimpan nilai-nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, persahabatan, juga cinta kasih kepada sesama manusia, dan lebih pentingnya lagi alam. Oleh karena itu, kita semua perlu melindungi dan melestarikan bahasa daerah yang salah satunya adalah melalui cerita rakyat. Indonesia kaya sekali dengan dongeng atau legenda yang bisa digunakan sebagai media untuk mengenal dan mengajarkan bahasa daerah. Contohnya seperti cerita Suri, Ikun, dan Dua Burung dari Nusa Tenggara Timur yang mengajarkan kita untuk selalu menghindari sifat iri dan dengki serta berbuat baik kepada orang lain. Atau legenda pangeran amat muda dari Aceh yang mengajarkan bahwa sabar dan terus berusaha kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan atau cita-citakan. Inilah mengapa saya selalu menceritakan buku dongeng kepada anak-anak saya dengan rutin. Pada peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional kali ini, saya ingin mengajak ibu dan bapak, orang tua, serta guru untuk membacakan dongeng kepada anak-anak kita. Tidak lupa saya ingin mengajak adik-adik pelajar untuk tetap bersemangat untuk menggunakan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa daerah. Selamat Hari Bahasa Ibu Internasional. Mari kita terus bersama-sama mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Cara saya, bahasa daerah mesti diberi ruang di sekolah-sekolah dan para penutur lokal bisa membantu guru untuk mengajarkan baca tulis kepada anak-anak di sekolah. Karena bukan hanya soal identitas atau kebanggaan, tetapi juga menjaga alam ya. Karena itu kekayaan kita semua. Selamat Hari Bahasa Ibu di tanggal 21 Februari, sama dengan langkah tahun saya. Dan saya himbau kepada generasi muda untuk bisa menguasai bahasa daerahnya masing-masing. Kalau menjadi Indonesia berarti juga menjadi orang yang mewakili di mana saya di Indonesia ini. Di situlah saya harusnya bisa menyumbang bahasa daerah saya. Demikian kesan saya untuk bahasa daerah penting bagi pelestarian identitas dan pelestarian alam. dan juga menjadi Indonesia. Semoga merdeka belajar juga memerdekakan bahasa daerah. Terima kasih. Halo. Nah, Pangken, Abdi Happy Salma. Perkenalkan saya Happy Salma. Saya senang sekali pada tanggal 21 Februari 2022 akan ada Hari Bahasa Ibu Internasional. Menurut saya penting sekali bahasa ibu itu diperkenalkan sedari dini untuk anak-anak kita dan untuk generasi di masa yang akan datang. Saya sebagai ibu sangat mendukung sekali adanya Hari Bahasa Ibu Internasional yang akan dirayakan tanggal 21 Februari itu. Karena menegaskan dan meyakinkan betapa pentingnya kita mengenal akar dan dari mana kita berasal. Saya merasa beruntung sekali saya banyak mengenal bahasa Sunda. Kosa kata yang lumayan cukup beragam. Sehingga saya bisa mengekspresikan banyak perasaan lewat bahasa Sunda yang di mana itu merupakan bahasa ibu saya. Dan semoga generasi-generasi sekarang pun akan mengenal bahasa ibunya dengan kuat sehingga kita semakin tahu itu tadi akar kita dan juga perasaan kita semakin mendalam dengan bahasa yang kita kuasai. Dan tidak usah khawatir dengan memiliki bahasa ibu tidak menghambat kita untuk menjadi warga dunia bahkan memperkaya kita sebagai masyarakat yang ada di Indonesia. Sekali lagi selamat untuk badan bahasa dan sekali lagi selamat untuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Halo, saya D. Lestari. Bahasa daerah merupakan ciri, kepribadian, karakter, serta kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Maka dari itu, mari lestarikan bahasa daerah khususnya bagi generasi muda karena di tangan kitalah bahasa daerah bisa bertahan dan semakin jaya. Selamat dan sukses sebagai Kemenbut Ristek atas programnya yang episode ke-17 Revitalisasi Bahasa Daerah sukses selalu. Halo, sahabat Iqbut. Saya Ivan Lanin, Direktur Utama Narabahasa. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah bahasa daerah kedua terbanyak di dunia. Kita berada pada peringkat kedua setelah Papua New Guinea. Di Indonesia, berdasarkan data dari badan bahasa, ada 718 bahasa daerah. Bahasa daerah itu bermanfaat untuk menunjukkan identitas daerah dan juga mendorong ikatan sosial antara masyarakat yang berasal dari daerah tersebut. Saya merasakannya sendiri. Saya berasal dari Minang, kemudian saya lama di Sunda, dan keluarga istri saya menggunakan bahasa Jawa. Saya memakai ketiga bahasa itu untuk bercakap-cakap dengan lingkungan yang cocok. Dan itu membuat ikatan emosional itu menjadi lebih tinggi. Bagi kita, bangsa Indonesia yang menjunjung slogan Bineka Tunggal Ika, kebineka ini merupakan salah satu kekayaan kita. Karena ini sangat penting bagi kita untuk menjaga keberagaman bahasa daerah. Oleh karena itu, saya sangat mendukung episode ke-17 Perdeka Belajar dari Badan Bahasa untuk MNB Good Ristek. dan saya semoga episode ke-17 yaitu revitalisasi bahasa daerah ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Halo dulur-dulur dimanapun, ayo generasi muda terus lestarikan dan bangga menggunakan bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan Indonesia. Halo, saya Nanda Omes, Abdi, orang Sunda asli. Ayo anak muda Indonesia, jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah kalian. Jangan sampai bahasa daerah kita punah. Ayo kita dukung revitalisasi bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu sumbang. Menurut saya, bahasa daerah adalah kekayaan yang luar biasa. Dan kita Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Jadi tentu saja sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk mewariskannya kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, agar mereka nanti bisa tumbuh menjadi generasi yang merasa punya kewajiban untuk turut, merawat, dan melestarikannya. Merdeka belajar episode 17, revitalisasi bahasa daerah yang digagas oleh Kemendik Butristek ini menurut saya sudah tepat untuk menjadi platform pelestarian bahasa daerah. Jadi mari kita sama-sama dukung pelaksanaan pelestarian bahasa daerah yang juga menjadi bahasa ibu kita. Semangat dan sukses! Aku baik sekat. Kau yang biasa nonton aku pasti bisa ngerti ya misalnya aku ini kerem gak ada sesuatu mengangguh boso daerah, boso Jawa. Hal ini terus tak lakonnya mulai dengan kisah ini ya supaya ngebuktiinan misalnya boso daerah itu sudah jadi keren. Jadi ya titik-titik ngewalik persepsi masyarakat luas yang seduai pemikiran yang misalnya berbau-bau kedaerahan selalu saja ya itu identik kalau ya desa katrok. Nah ini diwalik menjadi sesuatu yang keren yang membanggakan. Nah itu dia teman-teman. kita sebagai generasi muda harus berjadir dalam menggunakan bahasa daerah. Karena ya bahasa daerah itu adalah akar rumput dari muda yang kita miliki. Jika kita memegang teguh itu akan keren sekali. Yang Sunda ya tentang Sundanya. Yang Jawa, Minahasa, Banjar, Batak, dan lain-lain. Bahasa daerah kita pegang teguh dan kita semua dipersatukan dengan bahasa-persatuan bahasa Indonesia. Wah! Saya Mbak Yuska mendukung program Merdeka Belajar Episode 17 merevitalisasi bahasa daerah. Sukses untuk program Merdeka Belajar Episode 17 Mari bersama kita lestarikan bahasa daerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.